Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep optimistis Samsul bakal menang dalam debat calon wakil presiden, Cawapres, yang digelar Minggu 21 Januari 2024 besok. Sebagai informasi, Samsul adalah sebuah nama yang dipelesetkan sebagai kependekan dari Asam Sulfat. Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka kerap diasosiasikan dengan sebutan Samsul. Debat Samsul pasti menang lagi, kata Kaisang saat ditemui usai menghadiri acara Kopi Darat Wilayah, Kop Darwil, PSIC Kalimantan Utara, Kaltara, Sabtu 20 Januari 2024. Sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional, TKP, Prabowo Gibran, Kaisang mengaku tidak memberikan pesan apapun kepada Gibran. Ia menyakin, Gibran yang juga kakak kandungnya telah mumpuni menghadapi debat bersama Cawapres nomor 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, dan Mahfud MD. Mas Gibran sudah mantap, sudah hebat, kata putra bungsu presiden RI Joko Widodo itu. Sebagai informasi, debat Pilpres keempat ini bakal dilakukan oleh para Cawapres peserta pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan, Minggu Malam. Tiga Cawapres bakal membahas debat dengan tema pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat serta desa. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep Optimistis Samsul bakal menang dalam debat calon wakil presiden, Cawapres, yang digelar, Minggu 21 Januari 2024 besok. Sebagai informasi, Samsul adalah sebuah nama yang dipelesetkan sebagai kependekan dari asam sulfat. Cawapres nomor urut dua, Gibran Raka Buming Raka kerap diasosiasikan dengan sebutan Samsul. Debat Samsul pasti menang lagi, kata Kaisang saat ditemui usai menghadiri acara Kopi Darat Wilayah, Kop Darwil, PSI C Kalimantan Utara, Kaltara, Sabtu 20 Januari 2024. Sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional, TKP, Prabowo Gibran, Kaisang mengaku tidak memberikan pesan apapun kepada Gibran. Ia menyakin, Gibran yang juga kakak kandungnya telah mumpuni menghadapi debat bersama Cawapres nomor satu, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.